Ini sudah ada istilah, tiba-tiba mau membuat road map cepat, gue road map lagi bahasanya, master plan, dua minggu untuk modernisasi. Seolah-olah ada anggapan membeli alat peralatan, membangun postur itu seperti beli kue ke mall. Jadi apa aja dibeli dan ada kemungkinan membeli bekas. Wah itu saya sama Pak Ponto paling depan untuk menentang itu. Oke, kembali ke usia kapal. Kapal selama ini sudah 44 tahun, dan bisa 44 tahun itu sebenarnya karena jago-jagonya angkatan laut. Atau jago-jagonya TNI lah, gitu kan. Kenapa? Karena sebenarnya negara-negara normal itu, walaupun memang jenis kapal ini tuh kapal yang sejuta umat, everybody using it. Even orang sudah punya nukerir submarine, masih menggunakan jenis kapal ini. Karena hebat banget, very late-up. Tetapi negara normal itu menggunakannya di 2-3 sampai 30 tahun. Indonesia saking bagusnya, bisa sampai 40 tahun. Tapi doesn't mean kita harus nunggu 50 tahun, 60 tahun, gitu kan. Baru kita mau ganti kapal. Itu dulu yang kita harus luruskan. Kedua terkait DMRO. Saya sepakat betul bahwa DMRO inilah kuncinya. Jadi gini loh, makin usianya makin meningkat, maka makin ketat harusnya audit DMRO dilakukan. Maintenance, repair, dan overhaul. Itu kan 3 tahapannya beda. Nah, di Amerika, departemen dan kru DMRO itu paling susah. Kenapa? Karena di ujung tangan mereka lah nasib alutsista dan kru. Nah, ini yang mau saya bilang. Bahwa alutsista bisa hebat banget lah. Kru-nya bisa jago banget. Dan kalau TNI, kalau dibilangin kru-nya udah deh. Itu sih saya sudah banyak bicara sama adik-adik, mereka tuh canggih-canggih. Tetapi pada akhirnya semua orang yang menentukan itu ada DMRO. Ketika DMRO ini orang repair engine-nya, orang komponennya, itu tanda kutip tidak betul-betul baik. Pemesanan auditnya nggak bagus, pembuatan order auditnya nggak bagus, quality control ordernya nggak bagus. Amat riwayat. Kenapa? Sekarang ini banyak barang KW. Betul nggak Pak Konto? Betul. Jadi di menu ini, kenapa saya minta dengan komponen dari kemarin ini saya on air, saya minta BPK turun ke MRO dulu. Jadi jangan dulu saya ngomong master plan 2 minggu mau belanja. Ya, betul. Itu jauh lah. Kalau belanja kayaknya kita bisa ngomong bersama-sama harus apa. Dan bukan belanja master plan. Kita mesti bikin roadmap. Karena roadmap ini akan menentukan mau belanja apa, mau dibawa kemana itu belanjaan, atau alutsista, mau dideploy kemana, berapa jauh, bagaimana komponen pendukung kayak tadi. Kita punya kapaslam puluhan tahun nggak punya rescue. Nggak punya rescue, iya. Itu contoh gitu. Subur ayam, kalau diaduk-aduk jadi cair. Serius. Diaduk kayaknya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Medcom.id A part of Media Group News.